Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dan kepada ibu-ibu tentang bahaya aliran syiah yang jauh lebih berbahaya dari faham komunis jauh lebih berbahaya dari kristenisasi bukan kristenisasi sebuah aliran sebuah lembaga dan organisasi yang sudah mempunyai negara antara lain irang irang irak suria sebentar lagi akan mereka kuasai libanon libanon sebentar lagi akan mereka kuasai tanah tanah leluhurnya ustad husen bin salim baraja betul perang terus menerus gak pernah berhasil mereka merebut yaman sementara ahlu sunnah untuk mengusir mereka juga menghadapi bermacam-macam kendala kalau materi ini saya uraikan secara lengkap biasanya memakan waktu 2 jam 15 menit setuju gak mau ngomong aku tak mulih saya ambil saja satu poin intinya ajaran si'ah itu mengatakan bahwa mushaf utmani al-qur'anul karim yang dimulai dari surat al-fatihah al-baqoroh ali emron al-misa al-ma'idah al-an'am al-a'rof al-anfal at-taubah yunus hut yusuf roh ibrahim hujir dan seterusnya sampai mu'awil latain itu palsu al-qur'an yang dibaca beliau sejak dari wasama ilatil buruj itu palsu dan yang dibaca oleh setiap umat manusia terlebih pada bulan ramadhan saya yakin ada diantara bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hatam sekali bahkan dua kali bahkan sudah masuk just terakhir karena waktu waktu bulan ramadhan waktu-waktu yang sangat penuh barokah untuk dilawat al-qur'an satu mereka mengatakan al-qur'an itu palsu sudah tidak ada satu celah sekecil apapun untuk mengatakan orang-orang siah itu orang islam orang islam menolak al-qur'an bagaimana kalau bangsa Indonesia menolak Pancasila ini ganggaran yang kedua mereka mengatakan bahwa semua sahabat Rasulullah s.a.w. yang jumlahnya sekitar 114 sampai 124 ribu orang itu laki-laki semua muqatil semua militer semua jundullah semua khusbullah semua semuanya murtad ketika Rasulullah wafat semuanya murtad kecuali tiga orang yang satu Abu Dhar al-Ghifari yang kedua Miqdad al-Aswad yang ketiga Salman al-Farisi radiyallahu anhum ditambah dengan putri beliau Rasulullah yang paling kecil Fatimah binti Muhammad ditambah suaminya yang adalah saudara sepupu Rasulullah Ali bin Abi Talib dan kedua anak mereka Hasan dan Husein tujuh orang bayangkan bayangkan seorang nabi diunjuk bu yang kering unjuk gak rame gak rame keselak seorang nabi yang ma'arsana ka'illah rahmat lil'alamin mempunyai pengikut diatas seratus ribu itu laki-laki belum istri-istri mereka belum anak-anak mereka belum budak-budak dan pembantu-pembantu mereka gunggung kebrok jumlah sahabat Rasulullah dihitung dari jumlah manusianya itu sekitar satu juta lebih semuanya kafir semuanya murtad setelah Rasulullah wafat kecuali tujuh orang itu tadi yang empat orang justru sebagai menantu putri dan dua orang cucu Rasulullah jangan lu kenapa masuk akal sebagai ilustrasi ini kiro-kiro salah ya bener ya ada diantara kita itu kemarin yang nyoblos gambarnya Prabowo ada enggak terus rasa dijawab wah bareng Prabowo ini kalah apa terus anak buahnya itu semuanya murtad lari ke Jokowi semua oh yang dukung masih banyak itu dengan contoh yang gampang masa Rasulullah dengan Prabowo kalah ini yang kedua satu musraf Al-Quran itu palsu yang kedua sahabat-sahabat Rasulullah itu semuanya murtad kecuali tiga orang termasuk istri-istri beliau tercinta Khadijah binti Huwaili Jaudah binti Zammah Aesah binti Abu Bakar Hafsok binti Umar Ummu Salamah Ummu Habibah Zainab binti Jahus Zainab binti Hudaimah Juwairia Shofiyah binti Huyayi bin Aqtab Maimunah binti Harif Al-Mahzumiyah Rodiyo Kahu Anun Semuanya murtad Mertua beliau yang adalah manusia menurut keyakinan kita adalah manusia paling mulia setelah para Nabi dan para Rasul Rasul Yaitu Abu Bakar As-Sidik bin Abi Khawfah itu juga dikatakan murtad jadi sahabat Rasul Allah SAW itu disepakati oleh para ulama adalah manusia manusia nomor satu di sisi Allah setelah para Nabi dan para Rasul kalau para Nabi dan para Rasul yang jumlahnya disebut di dalam Al-Quran 25 orang memang itu harga mati setelah mereka yang 25 itu bukan sahabat-sahabat Nabi Nuh yang terapung-apung selama lima bulan di atas perahu bukan sahabat Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim sendiri dibakar oleh kaum-nya meskipun akhirnya tidak terbakar jadi yang nomor satu setelah para Nabi yang 25 itu bukan sahabat Nabi Nuh bukan sahabat Nabi Ibrahim bukan sahabat Nabi Musa bukan sahabat Nabi Isa tapi sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu oleh mereka dikatakan kafir semua dikatakan murtad semua padahal di dalam pemahaman Islam yang sebenarnya pemahaman ahlu sunnah wajah Abu Bakar itu manusia nomor satu setelah para Nabi dan para Rasul baru kemudian Umar baru kemudian Uthman baru kemudian Taufah bin Ubaidila Zubar bin Awam Sa'ad bin Nabi Sa'id bin Jai' Ubaid Yudjarah Abdur Rahman bin Awf r.a. ente-ente anda ya pengikutnya murtad semua Rasulullah istri-istrinya murtad semua Rasulullah mertuanya Abu Bakar murtad Umar ibn Khattab juga mertuanya murtad ini kata orang siah kita kalau mendengar kata-kata itu harus tegas Dostaran ngapusi kempong perot ayo banter-banteran Mereka sampai mengatakan sebetulnya malaikat Jibril itu salah alamat Mestinya wahyu itu diberikan oleh Allah kepada Ali bin Abi Talib dengan perangkaraan malaikat Jibril ini gandeng malaikat Jibril keleru yang diberi wahyu bukan Ali bin Abi Talib tetapi Rasulullah Muhammad SAW ada yang bapak-bapak yang mudeng wayang ada enggak ada enggak kayangan junggring saloko itu ingin memberikan pusaka namanya Kuntowi Joyon Danu yang diutus itu Petoro Narodo diberikan kepada Janoko tetapi Petoro Narodo itu mungkin sudah pikun nyambung kan akhirnya Kuntowi Joyon Danu itu tidak diberikan kepada Janoko tetapi kepada Saudara Janoko yang satu ibu-ibu kunti yang bapak kok ada persamaan ya antara orang-orang siah dengan orang-orang wayang jadi di mata mereka Ali bin Abi Talib itu lebih mulia dari Muhammad SAW Ali Ali bin Abi Talib itu Nabi hakiki bukan Nabi yang salah alamat karena Jibril peliru memberikan ini Ali di mata mereka bahkan saya punya seorang mantan mahasiswa saya yang yang sekarang tinggal di Aceh sana menulis buku tentang siah yang menulis yang menulis Rasulullah kalah di yang menulis yang menulis istri istri-istri Rasulullah itu murtad buku itu ada kalau mau dibaca istri-istrinya murtad bahkan mengatakan Aisyah sebagai wanita paling mulia itu sebagai pelacur dari sana mereka mengatakan Rasulullah Muhammad SAW na'udzubillah minggali nanti masuk surga boleh secara takon ya cuma yang mau saya sampaikan Rasulullah itu nanti masuk surga tapi karena dulu pada waktu hidup di dunia pernah bersenggama dengan seorang pelacur saya bicaranya gimana ya kemaluan Rasulullah itu masuk neraka ini akidah siah khusus tentang Ali bin Abi Talib yang mereka akung-akungkan mereka kultuskan setidak-tidaknya mereka sejajarkan dengan Rasulullah itu versi orang-orang siah antara lain saya simpulkan begini Rasulullah wafat Abu Bakara Sitiq bin Abi Qahfah radiyallahu anhumah diangkat menjadi pengganti Rasulullah pada waktu itu satu hari dua hari datang Umar Ibnul Khattab radiyallahu anhumah usul kenapa usulnya Al-Quran ini harus harus segera dibukukan Al-Quran memang sudah ditulis tapi di tulang-tulang binatang di kulit-kulit binatang di dinding-dinding rumah orang kalau tidak dibukukan ini bisa berakibat fatal kepada generasi sepeninggal kita Abu Bakar tidak segera menerima usulan Umar ini belum pernah diperintahkan Rasulullah Abu Hurungan yang sepasar ngurusi umat menjadi Khalifatu Rasulullah kamu usulkan seperti itu iya saya punya usul kata Umar kalau kamu hafal Al-Quran saya hafal Al-Quran sahabat-sahabat Rasulullah yang jumlahnya di atas 100 ribu itu hafal Al-Quran tapi bagaimana dengan generasi anak-anak kita bagaimana dengan cucu-cucu kita bagaimana dengan mereka yang tinggal di sebuah wilayah yang bahasa ibunya itu bukan bahasa Arab contohnya Gading Kidul Gading Kidul Gading Lor Lor Pasar tidak mudah meskipun dimana-mana ada Ma'at Tafet tidak mudah ini tambahan saya untuk bisa menguasai Al-Quran 30 juz dan tidak lupa selamanya seperti para sahabat akhirnya usulan itu diterima oleh Abu Bakar Rasulullah kemudian dia membuat panitia dipimpin oleh Zaid untuk pembukuan Al-Quran agarnya menjadi mushaf of money itu selesai cerita orang si'ah cerita dusta jadi yang akan saya omongkan itu dusta jauh anjir rati rungkoknya kena yang turu ya kena cerita orang si'ah pada waktu itu pada waktu Umar Ibn Allah kota dengan Abu Bakar sedang membicarakan tentang pembukuan Al-Quran yang sekarang menjadi mushaf of money cerita mereka datang Alib Nabi Talib Assalamualaikum Waalaikumsalam saya lebih dulu Islam daripada kalian memang yang pertama kali masuk Islam itu Khadija binti kuwaili kemudian Ali bin Nabi Talib Abu Bakar ya jarak satu hari Yahid bin Halithah jarak satu hari Umu Aiman jarak satu hari terpauhnya juga tidak lama kalau Umar Ibn Al-Qadab memang tahun ke-3 jadi sejak saya masuk Islam saya tinggal di rumah Rasulullah menjadi keluarga Rasulullah Al-Quran tak tulis setiap kali wahyu diturunkan belum sampai kepada kalian saya sudah nulis ini cerita dusta lah sekarang saya kumpulkan ke dunia tiga kali lipat dari mushaf yang ada belum daripada harus ditulis dan belum tentu benar dan itu akhirnya mereka funis sebagai mushaf palsu pakai saja ini ini ngapusi loh ya jadi rungok kayak orang itu malah benar itu itu eh nguyuh kok terlantilah oleh Umar Ibn Al-Qadab apa cerita mereka Umar Ibn Al-Qadab disilih Qur'an ke dini semineh mestinya ya mestinya kalau cerita itu benar tapi memang tidak benar tidak belum tentu selesai tiga kali lipat jadi kalau ukuran juz itu sangat puluh juz kalau juz 30 amai atas alunanin juz terus apa stasiun walapan umar Ibn Al-Qadab buka-buka sepok nyok dikembalikan pasul itu ya mestinya Umar Ibn Al-Qadab akan berhati ini yang mushaf itu menantu Rasulullah yang mushaf itu menantu Rasulullah maksud buka-buka telungnya dibalik tapi kebencian orang si'ah kepada Umar kebencian si'ah kepada Abu Bakar mengatakan Umar dan Abu Bakar itu sonamai kures dua berhalanya orang kures pada menurut keyakinan kita tadi sudah saya angkat setelah para Nabi dan para Rasul nomor 1 Abu Bakar nomor 2 Umar nomor Bapak Ali dan yang lain dikembalikan sudah selesai selesai Ali pergi anehnya kalau menurut orang-orang si'ah Ali itu meyakini mushaf yang dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit atas prakar sah Abu Bakar dan Umar radiyallahu anhumah itu palsu kalau itu palsu makmum makmum di belakang orang yang bacaannya itu palsu tapi ternyata hari itu ketika mushaf itu dikembalikan Umar kepada Ali taruhlah jam 9 siang luhur ya makmum Mabu Bakar asar juga maghrib juga isa juga tarwah juga subuh juga berarti hari itu secara sadar Ali bin Abi Talib versi cerita versi cerita ngabusi versi cerita gobosnya orang si'ah makmum di belakang orang yang Al-Quran yang dia baca ya taruhlah surat itu khusunah tapi kalau fatihah fatihahnya juga palsu hari itu sholat Ali bin Abi Talib tidak sah mereka maunya mengagum agungkan Ali bin Abi Talib tapi justru nyekeker ke Ali bin Abi Talib sisuk yang unu su'umben yang unu akad pertama bulan pertama tahun pertama tahun kedua Abu Bakar itu memimpin umat menjadi khulafah menjadi khalifat Rasulullah itu sekitar 2 tahun 4 bulan selama itu Ali bin Abi Talib makmum di belakang Abu Bakar enggak ada ceritanya Ali bin Abi Talib mengeke masjid diwi itu enggak ada Tuzonnya sepiro itu ya Tuzonnya sepiro Tuzonnya sepiro Meninggalkan sholat sekali ya sambil contoh gampang ya tahu bahwa imam itu pemahamannya pemahaman Ahmadiyya mengatakan ada nabi setelah nabi Muhammad kok kita sholat di masjid mereka makmum kepada imam yang berpaham Ahmadiyya jelas sholat kita sholat kita batal Ali bin Abi Talib itu 2 tahun 4 bulan sholatnya orang benar Tuzonnya ke Dini sepiro versi orang-orang siya akhirnya Abu Bakar sitik wafat digantikan oleh Umar Rehmul Khot baru Abu Bakar ya orang-orang apa meneh karena Umar yang makmum di belakang Umar Jumatan juga Idul Fitri juga Idul Adha juga sholat istisqa juga Umar Rehmul Khotab memimpin umat menjadi Amirul Mu'minin 10 tahun mudeng mura mudeng mura sadar mura sadar mereka memfones alib bin Abi Talib sebagai manusia yang mereka agungkan mereka hormati tetapi secara sadar apa tidak sadar saya tidak tahu mereka menjadikan alib bin Abi Talib itu begitu hina begitu rendah begitu sempit pemikirannya begitu itu picik akidahnya mengerti makmum yang buru yang orang orang mau cekoran kalau benar diterima bagal ya padahal Umar Rehmul Khotab itu menantunya Ali Ali punya anak namanya Umi Kulthum dinikahi oleh Umar Rehmul Khotab eh ini kesempatan ini yang jadi Amirul Mu'minin meskipun Umar Rehmul Khotab lebih tua dari Ali bin Abi Talib saya akan pengaruhi dia agar dia menggunakan mushaf saya yang asli ketika ngimami sholat dan membuang mushaf Uthmani jauh-jauh ternyata sepuluh tahun wulah keitusannya sepiroit nah untuk Ali bin Abi Talib tidak seperti itu Umar Rehmul Khotab bapak setelah sepuluh tahun digantikan oleh Uthman bin Affan nah Alhamdulillah Uthman bin Affan itu menantu Rasulullah saya juga menantu Rasulullah sedulur pripeyah karumar Rehmul Khotab mantuku rawani anak bujukku dipekat terus anak bujukku dipekat terus mungkin begitu ya kepada Uthman bin Affan yang adalah saudara sepripian podo-podo mantuni Rasulullah mestinya begitu Uthman bin Affan dibayat menjadi Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib langkah pertama yang dia datang ya Uthman mushaf yang kamu baca itu palsu yang dibaca Umar itu palsu yang dibaca Abu Bakar itu palsu Ternyata Ternyata juga tidak berani rong tahun makmum Abu Bakar wacane palsu 10 tahun makmum Umar wacane palsu 12 tahun Usman bin Affan meminta dia tetap makmum di belakang Usman bin Affan terus ahli capo cap si kia apa cap gomek kok isai-isai ngarang maunya mengagung-agungkan um ahli bin Abi Talib tetapi kenyataannya justru nyekekarnya ahli bin Abi Talib ringkasnya ahli bin Abi Talib makmum di belakang Usman bin Affan 12 tahun Usman bin Affan wafat digantikan oleh ahli bin Abi Talib wah sekarang saya menjadi RI RI 1 Pak Jokowi itu ya sekarang saya menjadi M1 Madinah 1 mulai besok pagi saya akan mimami umat dengan menggunakan mushab yang saya kumpulkan sekali lagi saya harus ingatkan ahli bin Abi Talib tidak membuat mushab sendiri apa yang saya katakan bahwa ali punya mushab setebal tiga kali Al-Quran itu cerita palsu nah disini terbaca kepalsuan cerita itu terbaca borok mereka mau mau nyuruh Uthman bin Affan menggunakan mushab dia tidak mau akhirnya setelah dia menjadi Amirul Muminin wiladhala amin ngimami itu ya jadi kepala negara dalam islam itu otomatis menjadi imam sholat rasulullah itu mau sholat maghrib isya subuh yuhur asar jumat pon wage keliwan legi pahim kotepnya rasulullah idul fitri ya rasulullah idul atfah ya rasulullah sholat gerhana ya rasulullah abu bakar juga begitu umar juga begitu ali juga begitu fatihah yang dibaca adalah fatihah yang dibaca oleh abu bakar oleh umar oleh usman surat-surat yang dibaca ali setelah membaca fatihah sama dengan surat yang dibaca oleh mereka bertiga sebelumnya ini kesempatan umar lelah kepilih menakbiya tidak ada jabatan yang ketiga gak ada ya dok itu gak ada dia imamnya dia yakin seyakin-yakinnya bahwa mushab yang benar Al-Quran yang benar itu Al-Quran saya Al-Qurannya abu bakar Umar Osman itu palsu saya menjadi kepala negara saya menjadi amirul mu'minin bareng imamnya kok yang mau coba padahal 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 ini betapa secara tidak sadar orang-orang siah itu merendahkan alih padahal mereka mengatakan alih itu paling tidak sejajar dengan Rasulullah bahkan lebih tinggi dari Rasulullah dia lebih dahulu masuk surga sebelum Rasulullah masuk surga kalau salah ini salah Al-Quran palsu ramadhan ini terus gampang sulit umandang suara nila kurannya seperti itu sampai saatnya Ali bin Abi Talib dibunuh dibunuh oleh orang khawarij ketika dia berangkat menuju masjid untuk mengimami sholat hukum dengan membaca muskaf Uthman bukan muskaf akhirnya dia rafat tanpa mendapatkan kesempatan sekalipun membaca Al-Quran yang diakini menurut al-Quran itu yang benar pesannya kepada Hasan Hasan ini ada muskaf yang asli asli kamu simpan baik-baik nah kok disimpan akhirnya akhirnya ahli wafat jadi simpan oleh Hasan Hasan sholat setiap hari ngimami umat ngimami keluarganya sholat sendiri ya pakai muskafnya Abu Bakar Hasan meninggal dipesankan kepada adiknya yang bernama Hussein agar merawat menyimpan muskaf asli tadi di rumahnya ini masalah itu pemahaman kok celok betul kok gitu kok punya pengikut itu ya ya menurut menurut keyakinan orang-orang siah orang-orang siah rofinoh orang-orang siah imamiah yang cabangnya ada di Purwosari sana kita perapatan gendengan ini mau esok diteratap paskah ya mengetan terus tekan seriwet dari menggok ngalor nyang gumuk itu cabangnya di sana disebut siah siah yang mempunyai imam yang dua belas yang pertama Ali bin Abi Talib imam mereka yang kedua putra Ali bin Abi Talib yang sulung Hasan bin Ali imam yang kedua imam yang ketiga Hasan imam yang keempat Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib imam keempat kelima keenam ketujuh kedelapan sembilan lo rapal sampai imam yang kedua belas namanya Muhammad bin Hasan al-Mahdi al-Muntadr ini yang terakhir diamanati untuk menyimpan mushaf asli ojo diwoco ojo diterbit ke ojo dikandake tinggo cimateneng meneratau diwoco terus nah ketika imam yang kedua belas ini menurut mereka ya menyimpan mushaf itu suasananya gunjang ganjing terjadi perahara dimana-mana peperangan peperangan dimana-mana dalam rangka menyelamatkan diri namanya juga manusia imam yang kedua belas al-Mahdi al-Muntadr itu membawa mushaf aslinya asli mereka masuk ke dalam gua gua selarong gua bersembunyi di dalam gua wafatnya itu tahun 256 hijriah bersepatan bersepatan dengan 878 miladiah masai melibu gua supra ini udah ngerti sms ini itu enak kanoki terus ngopong lana itu lana itu apa ngecasenya nanti lana lebih jangka lagi mushaf kami yang asli dibawa oleh imam kami yang kedua belas masuk ke dalam gua nanti kalau dunia ada gunjang ganjeng dia akan keluar ada perang dunia satu ada perang dunia kedua ada perang korea utara selatan ada jerman timur jerman barat ada Rusia menguasai ukrania sms metu 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 itu jadi sejak tahun 900 saya ambil sampai 2000 berarti 1100 mengkono laku ini salah terus piye peteng terus gursalah subuh terus rong-rong kangat terus tidak tahu Rasulullah mengatakan waktu duhur itu ketika matahari sudah tergelincir ke barat itu yang yang di ketika partai yang matahari kami rakyat Seribu seratus tahun Di dalam gua Salah subuhnya Duhurnya Asarnya Maghribnya Subuhnya Lepasok Muhammadiyah Apa melu N.O Akad Setu Janurannya Orang-orang bulas Orang-orang bulas Lebih Lebih-lebih Koceloknya Selama mushaf kami Dibawa oleh Imam kami Masuk ke dalam gua Sementara Kami menggunakan Mushafnya Ahlu Sunnah Waljamaah Yang telah kami funis Sebagai mushaf palsu Mudah Tambah Mereka Meyakini Mushaf Uthman itu Palsu Ini Gandeng Mushaf kami Dibawa oleh Imam Kocelok Selama Kocelok Mushaf kami Dibawa oleh Imam kami Masuk ke dalam gua Kami Menggunakan Mukhafnya Ahlu Sunnah Waljamaah Jarennya Palsu Satu-satunya Siah itu Agama Satu-satunya Agama Yang tidak punya Kitab Suci Itu orang Siah Orang Kristen Punya Kitab Bible Ada New Testament Ada Old Testament Perjanjian lama Perjanjian baru Tapi kita Katakan Injil Kita katakan Bible Orang Hindu Ada Kitab Suci Mereka Ada Tripitaka Kitab Sucinya Orang Buda Ada Tapi orang Orang Siah itu Tidak punya Kitab Suci Justru Mereka Menggunakan Al-Quran Itu sebagai Pegangan Mereka Dipergunakan Untuk Mengelabui Orang Orang Islam Ahlu Sunnah Waljamaah Termasuk Kita Kalau Quran Kuki Podok Kalau Quran Muk Podok Persis Tidak Mau Teteh Aku Pernah Durum Orang Tata Tawa Saya Boleh Jawab Iya Sama Kami Menerima Mushaf Uthmani Itu Yakin Seyakin Yakinya Inna Nahnu Nazal Nazikra Wa Innalahu La Hafizun Kamu Menggunakan Mushaf Uthmani Itu Dalam Keadaan Terpaksa Wah Ini Agung Orang Kitab Ya Sementara Pakai Itu Lah Kapan Nanti Imam kami Kalau sudah Keluar Nggak akan Keluar Imam kamu Tidak masuk Ke Gua Lah Kamu masuk Kemana Ya Tidak tahu Yang jelas Tidak ada Jadi Jadi Kalau Kalau saya Waktu Di SD SR SR Itu Diajari Diajari Tidak ada Rotan Tidak ada Rotan Akar pun Berguna Tidak ada Rotan Akar pun Berguna Tidak ada Roti Roti Sungguh Pun Berguna Kenapa Roti Sungguh Tapi Kalau orang Siah Nggak Begitu Tidak Ada Matu Koran Yang dibawa Oleh Imam mereka Kata mereka Alang Antil Tidak ada Matu Racun Pun Berguna Nah Musafita Musafah Lusuna Wajah Mahal Itu Dikatikan Musafah Tidak ada Matu Racun Pun Berguna Wala Tidak ada Lepas Justru Itu Dipergunakan Untuk Menipu Lusuna Yang Ngopon Yang Ngopon Orang Koran Siah Koyong Ngopon Nyalib Nabi Tidak Belum Melihat Memang Itu Tidak Ada Jadi Garis Besarnya Seperti Ini Malib Abid Abid Alib Yang Mereka Kultus Yang Mereka Agung Yang Mereka Katakan Lebih Mulia Dari Rasulullah Yang Mereka Katakan Bahwa Malaika Jibril Malaika Jibril Kodipadak Kitaru Bedoro Naroto Pernah Lihat Bedoro Naroto Sesu Neng Dalam Kapten Mulia Lihat Bis Gratisan Itu Orkudoro Jano Nanti Kalian Bedoro Naroto Itu Bedoro Naroto Yang Diibaratkan Malaika Jibril Membawa Pusaka Kleru Ternyata Bukan Bedoro Naroto Malaika Jibril Pun Dikatakan Salah Terima Salah Baca Salah Memberikan Pusaka Yang Mertinya Diberikan Kepada Janoko Tapi Diberikan Kepada Sudara Tunggal Ibu Bida Bapak Namanya Adipati Kapno Untuk Bisa Menjaga Diri Kita Untuk Bisa Menjaga Diri Kita Supaya Keyakinan Kita Tentang Kesesatan Sikah Itu Mantap Kuat Itu bukan Isra Meskipun Ngaku Isra Bahasa Yang Gampang Yang Saya Sampaikan Kepada Bapak Bapak Khususnya Para Remaja Anak-anak Yang Berusia Di atas 15 tahun Berusahalah Kalau Bisa Dan Harus Bisa Ibu Ibu Ngoyak Ngoyak Anak Anak Laki Laki Mereka Sehari Semalam Kunjungi Rumah Allah Yang Namanya Alhuda Lima Kali Lima Menit Sepuluh Menit Sebelum Juhur Lima Menit Sepuluh Menit Sebelum Asar Sebelum Maghrib Sebelum Isya Setengah Jam Sebelum Subuh Kita sudah Bangun Tapi tidak Berangkat Ke masjid Menunggu Kalau itu Bisa Kita Laksanakan Betul Kita Jaga Betul Jamaah Lima Waktu Di masjid Kalau Bisa Dan Harus Bisa Ada Penyesalan Yang Sehari Hari Yang Tidak Bisa Kita Hilangkan Madang Wura Enak Ketika Kita Masuk Ke Dalam Masjid Wistel Carkangan Apalagi Dua Rekangan Meskipun Itu Tidak Disengaja Mengkati Masjid Yang Dalam Yang Bucu Nupapi Tiba Batu Bunco Latak Tulung Aku Dosa Tak Bindong Yang Beco Angil Kujek Tampak Rampung Yang Masjid Assalamualaikum Masjid Nih Lalu Bupar Jangan Sampai Itu Saya Kalau Ini Kita Jaga Betul Tan Anil Faksa Satu Jam Mungkin Ada Yang Membantah Ada Yang Tanya Ada Yang Guyud Dwi Ayo Silahkan Selah Kesel Selah Kontur Untuk Buka Tit Jadi Sekali Siyah Itu Bukan Islam Siyah Itu Bukan Islam Ngaku Islam Iran Negara Islam Kalau Ngaku Islam Nolak Quran Ngaku Islam Mengatakan Rasulullah Masuk Surga Tapi Kemaluannya Tidak Mengatakan Quran Itu Palsu Mengatakan Dan seterusnya Dan seterusnya Kuat Dan Tidaknya Diri Kita Untuk Bisa Memegang Keyakinan Kesesatan Siyah Itu Bukan Disini Ini Bisa Menerima Tapi Bagaimana Hati Itu Bisa Mantap Bisa Yakin Sehingga Berangkat Dari Sana Apapun Bujuk Rayu Yang Datang Kepada Kita Untuk Meninggalkan Akidah Dan Mengikuti Akidah Orang Orang Siyah Secara Tegas Kita Tolak Dan Kita Tidak Menerima Selesai Cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh